Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mode busi terbaru Ini adalah jet bus 3 dengan chasis menggunakan chasis kanya K360 Dan untuk livery yang kita gunakan adalah livery Sival Putra ya Dan disini untuk liverynya itu didominasi warna putih Dan untuk bagian topi disini sudah menggunakan yang facelift Juga otopapernya disini menggunakan modal baselift ya Dan apalagi ya Akhirnya ini body baru ya teman-teman Nanti kita akan review Oke, sebelumnya itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru turisnya Baik ya teman-teman, langsung saja ya kita review Di sini ada 4 varian Yang ini varian yang full variasi, plus Alcoa Standar Lalu ada yang full standar gitu ya teman-teman Jadi banyak banget untuk variasinya Dan untuk armada ini sepertinya spesial banget ya kan Karena untuk bodynya kayaknya baru Dan langsung saja ya kita akan review Nah, di bagian interior Di bagian eksterior Di sini Kayaknya ada perubahan ya kayaknya Untuk lekukannya mungkin Karena kok berbeda banget sama model-model sebelumnya gitu Dan apa lagi Oh ya ini kayaknya kurang satu Kalau sekalian ya Kalau sekalian ya kan biasanya itu ada semacam antena gitu ya Antena di bagian atas Tetapi di sini nggak ada Dan untuk lampunya seperti ini Untuk lampu send runningnya itu nggak nyala ya Lampu jauh Seperti itu Lampu sendnya seperti itu Send kanan Send kiri Mantap Dan untuk wipernya kita cek Sudah bergerak dengan normal di sini ya Dua Di bawah dan satu di atas Untuk pintunya seperti ini Oh, interiornya keren banget ini Untuk interiornya sudah menggunakan lampu kekinian Dan juga untuk ketika kita membuka pintu itu Membuka bagai sis kalian ya Dan untuk pintunya selecting semua Di sini untuk pintu belakangnya tidak dibuka full ya Ini untuk kayak bagian interiornya ini agak tebal Dan untuk lembuk belakangnya seperti ini Ya standar seperti biasa ya Tidak terlalu banyak perubahan Oke, mantap Kita cek untuk interiornya Nah, untuk interiornya disini sudah menggunakan model sepion yang terbaru ya Alias model sepion yang sel Jadi mungkin bagi teman-teman Bang Pengen dong yang ngerasain modsel Tetapi itu free itu Nah, ini salah satunya untuk alternatif ya Nah, kenapa kok ini bisa dikatakan seperti modsel? Karena untuk sepionnya itu sudah menggunakan sepion model yang terbaru ya Alias sudah menggunakan model yang modsel Jadi kalau yang dulu itu kan sepionnya besar ya Tetapi kalau sekarang itu sudah dibuat secara minimalis gitu Jadi seperti mod-modsel pandai yang dibuat Masangka Sabter dan favorit maju kan Seperti mod MHD Mod UHD Itu sebenarnya modelnya seperti ini ya Terus apalagi ya Untuk yang lain sepertinya sama Untuk lampu interiornya sudah memiliki model yang terbaru Terus Untuk siternya menggunakan skania Disini untuk pandangannya enak banget ya Terus kita cek setahun ini untuk tombol animasi Untuk animasi pertama itu adalah suspensi ya teman-teman Dan untuk animasi yang kedua Itu bagasi belakang atau cup mesin Dan disini kita cek apakah bisa beda Oh ternyata bisa ya Dan untuk animasi ketiga itu adalah back shadow Jadi nanti bagus banget buat foto-foto Oke teman-teman kita coba ya untuk setting ini Bapakannya Ntar ini Mohon maaf ya Ini saya pakai Mesin ini yang ngorok Itu agak kasar gitu Ini harusnya digunakan untuk bus rumel ya Sambel Tapi saya belum untuk mengganti Jadi Ya belum semestinya Ini pakai CSS premium Tapi untuk mesinnya itu yang mesin ngorok ya Dan itu settingannya disini enak banget ya Untuk menutup juga Sambel Settingannya juga khas Dan kita berhenti disini saja ya Supaya tidak terlalu lama untuk durasinya Dan bagi teman-teman yang berminat Silahkan cek link yang ada di deskripsi Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Akhir kata Saya bersiap dan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bersiap Terima kasih telah menonton!